Intro Halo pemirsa setiap Fibis News berjumpa kembali dengan ASI DOSITUMORANG dalam program Fibis News Training Topics Berita Dalam Negeri Bank Indonesia pada hari Jumat 5 Agustus merilis posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juli 2016 tercatat sebesar 111,4 miliar dolar Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2016 sebesar 109,8 miliar dolar Amerika Serikat Hasil peningkatan ini merupakan tertinggi sejak Maret 2015 Indeks harga saham gabungan pada hari Jumat 5 Agustus berakhir naik 0,86% Hal ini menyebabkan peningkatan atas reksadana pendapatan tetap atas reksadana campuran dan atas reksadana saham dibandingkan minggu lalu Persediaan minyak sawit Indonesia turun 8,2% menjadi 1,8 juta metrik ton dari 1,96 juta metrik ton pada bulan Mei menurut data yang dirilis oleh Asosiasi Minyak Sawit Indonesia hari Selasa 9 Agustus disebabkan naiknya permintaan minyak sawit dalam negeri yang akan diproses menjadi biofuel Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan demografi penduduk Indonesia yang besar dengan potensi penduduk muda produktif yang besar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan Rabu 10 Agustus hingga saat ini 1.810 wajib pajak telah mengikuti program amnesti pajak Presiden Joko Widodo berharap uang baik yang masuk dari luar negeri maupun dari dalam negeri bisa langsung dimanfaatkan untuk investasi Berita luar negeri Bursa saham Amerika Serikat ditutup naik tajam pada akhir pedagangan akhir pekan Sabtu dini hari pekan lalu dengan indeks S&P dan Nasdaq meraih rekor tertinggi sepanjang sejarah setelah laporan pekerjaan Amerika Serikat lebih kuat dari perkiraan Iklan lawangan kerja Australia jatuh pada bulan Juli menunjukkan bahwa pelemahan kondisi pasar tenaga kerja awal tahun ini kemungkinan akan bertahan dalam beberapa bulan ke depan Demikian survei iklan lawangan kerja bulanan ANZ Senin 8 Agustus Harga emas sesi Asia Selasa 9 Agustus yang sempat dibuka menguat terkoreksi dalam pergerakan yang konsolidasi merespon data inflasi Tiongkok yang lebih rendah hingga sesi malam jika terjadi retret pada dolar Amerika Serikat maka harga emas terangkat kembali Harga karet tokom pada pedagangan sesi siang Senin 8 Agustus bergerak naik Harga karet alami berjangkang untuk kontrak paling aktif yaitu Januari 2017 menguat terbantu pelemahan yen dan kenaikan harga minyak mentah Berita terakhir Penciptaan pekerjaan di Amerika Serikat naik lebih dari yang diperkirakan untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Juli dan upah juga naik meningkatkan probabilitas kenaikan suku bunga federal reserve Amerika Serikat tahun ini Demikian program FIBIS News Trending Topics pada pekan ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berakhir pekan Salam FIBIS Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!